Prof. Edi Hirits, dihadapkan. Silakan Rob, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya-tanya 10 menit. Ya, majelis karena tadi saya merasa keburatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Prof. Hirits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah tidak apa-apa Pak Edi itu kan haknya beliau juga. Ya, saya juga kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination. Karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri jurubicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka dia tidak menchallenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. dan para kuasa hukum Paslon 01 dan Paslon 03. Pak Edi ini prop izin dari kampusnya belum ada ya? Kami tidak mengajukan izin jadi memang langsung ke sini. Surat tugas kalau ingin bersih. Ya sudah nanti keterangannya kami yang menilai karena ini bagian dari kelengkapan formal. Baik. Silahkan waktunya diperhatikan. Terima kasih yang mulia karena singkatnya waktu saya tidak akan membacakan secara detil tetapi pada dasarnya ada empat isu yang akan kami jelaskan di sini. yang pertama adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saya kira Bapak Ibu yang mulial.